Sejumlah umat buddha di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, gelar tradisi Banyuwangi Tipitaka Canting atau BTC. Sementara pada giat tradisi yang dipusatkan di Candi Manggala pada Kamis pagi ini berlangsung hikmat. Seperti inilah suasana kegiatan tradisi pembukaan Banyuwangi Tipitaka Canting atau yang lebih dikenal dengan BTC yang dihelat di Candi Manggala, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Giat seperti ini digelar oleh umat buddha setempat yang ketiga kalinya. Adapun giat Tipitaka Canting yang dilakukan oleh umat buddha ini merupakan sebagai bentuk merayakan hari besar asahada. Tipitaka Canting sendiri merupakan pembacaan kitab suci agama buddha. Romo Riono selaku Ketua Panitia Banyuwangi Tipitaka Canting mengatakan kegiatan ini bakal berlangsung selama tiga hari. Mulai hari Kamis hingga Sabtu mendatang. Sedangkan pada giat BTC ini diikuti tak hanya dari umat buddha di Banyuwangi saja, melainkan juga dari Pulau Jawa dan Bali. Banyuwangi Tipitaka Canting ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah pendarasan atau pembacaan kitab suci agama buddha. Setiap tahun pada tahun 2024 ini sudah yang ketiga. Dan ini harapannya menjadi agenda tahunan. Semoga dengan pembacaan Tipitaka Canting ini akan menambah nilai atau memperkokoh keyakinan pada tiratana buddha damar dan sangga. Dan pada umumnya ini sebagai pengenalan kepada masyarakat luas bahwasannya tradisi dan buddha umat buddha yang ada perlu kita juga. Sampaikan kita tunjukkan kepada masyarakat umum. Satimin selaku pembebas buddha, Provinsi Jawa Timur mengatakan Banyuwangi Tipitaka Canting sendiri bertujuan untuk mengenalkan Suta Tipitaka Pali kepada umat buddha di Banyuwangi. Diharapkan umat buddha tidak hanya mendengar istilah saja, melainkan benar-benar mengetahui isi dari Tipitaka. Ketika ini juga menjadi sarana edukasi bagi umat untuk belajar cara membaca Suta dalam bahasa Pali secara baik dan benar. Ya, Provinsi Jawa Timur dengan digelarnya kegiatan Tipitaka Canting ini, saya sangat memberikan apresiasi terutama kepada Yang Mulia Pante Pijabunyum Mahathirah Selaku Upah Padisarayaka wilayah timur. Karena dengan adanya Tipitaka Canting ini, akan membawa peningkatan keyakinan umat buddha di Jawa Timur, khususnya di wilayah Timur, akan menjadi lebih maju dan lebih baik. Sementara itu dengan adanya giat ini, sangat diapresiasi oleh Kades Yusomoyo. Pihaknya menyebut dengan adanya pembacaan atau makna kitab suci yang dibaca umat buddha tersebut, bisa menambah kualitas umat. Kami selalu pemerintah bisa mengucapkan terima kasih yang luar biasa khususnya kepada umat buddha di Banyuwangi dan khususnya dari umat buddha di Yusomoyo. Jadi Banyuwangi tipikat Tipitaka Canting tahun 2024 ini merupakan yang ketiga. Jadi luar biasa, sehingga makna daripada pemahaman kitab suci ini bisa menambah kualitas daripada umat buddha yang ada di Banyuwangi. Mungkin pesan dan harapan untuk Pak Kades. Seterhana bahwa untuk kita sama-sama memakseskan Yusomoyo Powerful, dalam artian setiap komponen harus bekerja sama. Untuk bekerja sama, khususnya umat buddha harus siap lebih dulu dengan segala macam mungkin apa yang harus kita hadapi bersama-sama, khususnya di tahun-tahun politik ini tetap bersama-sama. Sekedar informasi rangkaian Banyuwangi Tipitaka Canting yang dilaksanakan di Candi Manggala ini juga bakal digelar dengan kirap dan kegiatan ditutup dengan penggelaran kesenian janir yang mengusung tema riwayat hidup buddha. Tim Liputan, JTV Banyuwangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!